Pemandangan indah ini ada di kampung danau Desa Bojong Raharja, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah danau dengan air bening hijau, belakangan ini menjadi daya tarik tersendiri. Tua muda, pria dan wanita berdatangan untuk menikmati keindahannya, terlebih lagi di akhir pekan atau hari libur. Untuk mencapai tempat ini, pengunjung harus melalui jalan setapak yang terus menanjak. Setelah 5-10 menit berjalan kaki, semua kelelahan terbayar dengan pemandangan indah di sekitar danau ini. Dikelilingi dinding tinggi bebatuan, angin yang menerpa terlihat membuat garis-garis cantik pada permukaan danau. Pemandangan indah ini tentu sayang bila tak diabadikan lewat kamera atau foto. Sejatinya, danau ini bukan situ alami, tapi merupakan lahan penambangan milik perorangan. Ini tadinya bekas galian, galian batu ya. Udah lama ini kena air hujan kan terlantar gak bisa diambil batunya, jadi penuh air gitu. Dengan banyaknya pengunjung, membuat pimpinan daerah setempat ingin menyadikannya sebagai tempat pariwisata. Namun, hal itu masih harus dipikirkan lagi. Kita mungkin harus koordinasi dulu dengan pemilik lahannya. Pemilik lahannya itu Bapak Dede Ismail dan juga Bapak Ibu Hajah Is. Nah itu harus koordinasi dulu dengan beliau-beliau. Kalau memang memungkinkan, diizinkan untuk dijadikan tempat wisata, kita akan remuk bersama BPD dan tokoh masyarakat. Kalau memang disetujui, kita sampaikan juga laporan ke Bacaman, dan ke atasnya mungkin ke Dinas Pariwisata, Kabupaten Sukabumi. Nanti layak atau tidak, setelah ada verifikasi dari Dinas Pariwisata, itu mungkin bisa saja ke depan seperti itu. Dari Sukabumi, Kori, Reka dan Najla melaporkan untuk Poskota TV.